Tanpa teman-teman media, partai politik tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak akan, masyarakat tidak akan melihat siapa di dalam partai politik itu. Pemirsa, hari ini di bulan puasa, hari ke-19. Pertama kalinya memang dalam pantauan kami selaku media, ada partai politik yang menggelar buka bersama dengan kawan-kawan media yang ada di Kabupaten Perawal. Dan ini memang menurut pantauan kami baru pertama kali terjadi di puasa tahun 2021 ini. Lalu, apa yang membuat kemudian ketua partai politik ini menggelar buka bersama-bersama kalangan wartawan, ini kemudian coba untuk kami kulik. Menarik bagi kami untuk diketahui. Nah, kali ini Pemirsa buka puasanya digelar di salah satu kafe yang ada di Kabupaten Perawal. Dan yang mengundang kalangan wartawan adalah ketua DPD Golkar Kabupaten Perawal yang memang terpilih beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah Bang Andi Amir Hamsah. Untuk itu Pemirsa, kita langsung saja wawancara dengan beliau. Assalamualaikum, Bang Andi Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, ini jujur nih, memang puasa 2021 ini pantauan kami, sebagaimana kami sampaikan tadi, ini partai politik pertama yang menggelar buka puasa dengan wartawan. Kenapa kemudian Bang Andi selaku ketua Golkar yang baru berpikir untuk menggelar buka puasa bersama dengan wartawan? Bahkan menjadi yang pertama. Sebenarnya ringkas saja. Bukber ini kami sudah cenangkan minggu kemarin. Karena selama ini kesibukan kami di Dewan, saya selaku ketua DPD Golkar Terpilih, tidak pernah bersirat-irat dengan awam media. Makanya kesempatan inilah, momen inilah, pas ada waktu semua, teman-teman media pada siap hadir, nah kita ada kan buka bersama ini. Makanya hari ini saya didampingi, salah satu, eh berapa... Pengurus partai Golkar lah ya, pengurus Golkar lah ya. Apa ini, kaderisasi, terus wakil ketua, bidang media, Bidang media sama organisasi, ada ketua MPG, dan partai Golkar. Tidak ada muatan apa-apa, hanya bersirat-irat, agar partai Golkar ke depan dengan awam media lebih akrab, ketika ada apa-apa, bisa saling komunikasi yang enak, jangan ada jarak, itu saja. Sampai hari ini, Bang Andi merasa sebagai ketua Golkar, melihat hubungan antara partai Golkar sama kawan-kawan media gimana? Amin-amin aja bagus, hubungan, tapi nyala kebaiknya. Selama ini, selama saya terpilih di 2020, di Agustus, belum pernah saya, memang niatan saya awal kepingin, karena saya pernah kembali di partai, di partai politik, makanya kepingin lebih dekat lagi dengan teman-teman media, supaya lebih tahu Golkar itu ke depan bagaimana. Menurut Bang Andi sendiri nih, sebagai ketua partai politik, dan memang sekarang untuk kedewan ya, dan tentu juga dipolitikkan lama, prosesnya akan panjang. Menurut Bang Andi sendiri, peranan media terhadap partai politik, maupun terhadap daerah itu seperti apa? Sangat-sangat, sangat besar. Tanpa teman-teman media, partai politik tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak akan, masyarakat tidak akan melihat siapa di dalam partai politik itu. Tapi dengan adanya teman-teman media, kami yang di dalam partai, cepat terekspos ke lapisan masyarakat. Akhirnya masyarakat tahu apa yang dilakukan partai politik, apa yang dilakukan anggota DPR, seperti itu ya. Nah, sekarang begini Bang Andi. Harapan Bang Andi lah, supaya kemudian terjalin hubungan yang baik antara media maupun partai politik, utamanya Golkar, karena Bang Andi sebagai ketua Golkar, itu apa yang diharapkan? Harapannya seperti itu ya? Ya, ke depan, sama-sama bersinergi. Kami, kami, saya selalu ketua DPD Golkar, Braw, sekaligus sanggota Dewan. Ya, bagaimana Braw bisa, bersama-sama media men-expose. Baik Bang Andi, ada yang mau disampaikan dalam momentum yang baik di pertengahan bulan Ramadan ini, baik kepada masyarakat, kepada, utamanya kepada masyarakat ya, maupun kepada semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Braw. Satu yang terpenting yang saya sampaikan, ini di suasana COVID-19 ini, kita harus jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, karena kesehatan itu penting. Kenapa kami tidak mengadakan hubungan bersama atau di DPD Golkar, takut teman-teman lebih banyak yang datang. kita melalui protokol kesehatan, akhirnya akan menyebabkan fatal untuk masyarakat Kabupaten Braw. Makanya harapan kita, masyarakat Braw harus ada di kesehatan. Kalau ekonomi mau maju, kita harus sehat. Artinya sesudah ananya juga melalui momentum ini, ini juga sekaligus pemberitahuan mungkin ya, kepada pengurut Golkar maupun anggota Parpredegar, bukan Golkar tidak mau mengadakan bukber ya, tapi menjaga kesehatan semua, protokol kesehatan. Seperti itu bang ya? Iya. Oke baik. Makasih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.